Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini, Mami mau buat dodol ketan gula merah Yang super legit dan kenyal Cara membuatnya mudah, cuma pakai 4 bahan saja Nggak perlu diaduk-aduk lama, cukup dikukus Tapi rasanya dijamin enak ya bunda Yuk langsung aja, tonton videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Terima kasih Pertama-tama, siapkan gula merah sebanyak 450 gram Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan Kemudian tuangkan santan kental sebanyak 800 cc Selanjutnya ini akan kita panaskan dulu Sampai gula merahnya mencair Dan santannya mendidih ya bun Nah ini gula merahnya sudah mencair Dan juga santannya sudah mendidih ya bunda Selanjutnya kita matikan apinya Lalu kita biarkan kuah gula merah ini Sampai benar-benar dingin ya bun Nah ini kuah santan gula merahnya Sudah benar-benar dingin ya bunda Selanjutnya kita ke tahap berikutnya ya Siapkan wadah bersih Kemudian tuangkan tepung ketan sebanyak 500 gram Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh Lalu ini akan mami aduk dulu sampai tercampur rata Selanjutnya tuang secara bertahap kuah gula merah yang sudah dingin tadi ya bunda Kedalam adonan tepungnya Seperti ini Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata Lakukan sampai semua gula merahnya habis ya bunda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini adonannya udah tercampur rata Selanjutnya ini akan mami saring lagi ya bunda Untuk memastikan gak ada tepung yang bergumpal Ataupun bergerindil ya Nah seperti ini ya bunda Kalau gak disaring Pasti ada tepung-tepung yang bergumpal Ataupun bergerindil seperti ini ya bun Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan Lalu masukkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng Dan sudah dialasi dengan daun pisang seperti ini ya bunda Ini kita panaskan sebentar saja Kalau loyangnya sudah panas Kemudian masukkan adonan dodolnya Jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam loyang Adonannya diaduk terlebih dahulu ya bunda Kalau semua adonannya sudah masuk Kemudian kita tutup Dan kita kukus selama 1 jam ya Menggunakan api sedang Nah kalau sudah 1 jam dikukus Dodolnya sudah matang Selanjutnya dikeluarkan dari kukusan Dan kita biarkan sampai dodolnya benar-benar dingin ya bunda Nah ini dodolnya sudah benar-benar dingin Dan juga sudah set Bisa langsung dikeluarkan dari loyang ya Sebelum dikeluarkan dari loyang Pinggir-pinggirnya sebaiknya disisir terlebih dahulu Seperti ini ya bunda Agar lebih memudahkan untuk mengeluarkannya dari loyang ya bund Sebelum dibalikan Jangan lupa alasnya diberi daun pisang lagi ya bunda Agar dodolnya tidak lengket ditatakan Nah hasilnya seperti ini bunda Selanjutnya buang daun pisang yang bagian alasnya Masya Allah bunda bisa lihat sendiri ya Hasil dodolnya kilat, legit dan warnanya cantik banget bunda Selanjutnya dodolnya siap untuk dipotong-potong sesuai selera ya bunda Selamat menikmati Nah sekarang saatnya akan mami coba ya bunda Mami akan ambil satu potong dodolnya terlebih dahulu Dari tampilannya aja udah kelihatan banget dodol ini Sangat legit banget ya bunda Mari kita coba Bismillah Masya Allah mantep banget ya bund Rasanya benar-benar legit Lemak dan ini manisnya juga pas Nggak kalah enak sama dodol yang dimasak Sambil diaduk-aduk lama ya bunda Pokoknya kalau pengen makan dodol Nggak mau capek-capek ngaduknya Pakai deh resep ini Dijamin enak dan bakalan nagih buatnya terus ya bunda Oke terima kasih sudah menonton video youtube channel Mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum